Jadi, menurut saya, ya itulah bagian dari wisdom kita untuk melihat bahwa tidak semua yang kita perjuangkan itu kita bisa melihat hasilnya. Nah, oke, ngomong-ngomong soal perjuangan juga banyak. Kemudian para pemimpin yang juga sudah berjuang. Bang Fadli menjadi saksi mata dari 98 sudah di parlemen ya, kalau nggak salah ya Bang ya? Ya, waktu itu saya menjadi anggota MPR 97-99. 97-99. Nah, dari beberapa presiden yang sudah dialami, yang paling ideal menurut Bang Fadli siapa sih? Kalau saya sih, saya melihat semua presiden itu ada plus ada minusnya dan pasti ada kekuatannya, ada kelemahannya. Tapi kalau saya ditanya di antara itu siapa, menurut saya bagaimanapun peran Pak Harto itu luar biasa. Pak Harto, yang paling ideal. Yang paling ideal bisa kita lihat dari apanya? Tentu dengan segala catatan juga ya. Nah, Bang Fadli to the point aja nih, menurut Bang Fadli itu sebenarnya ada nggak sih kebijakan yang perlu dikritisi dari pemerintah sekarang yang mungkin tidak pro-rakyat? Saya pikir adalah niat baik dari kebijakan itu banyak yang pro-rakyat. Tapi dalam implementasinya, implementasinya kadang-kadang tidak sesuai gitu. Ini ya, misalnya kita lihat di dalam mengurangi kemiskinan, dalam soal subsidi, prakteknya juga saya kira belum sesuai atau belum sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Bidang apa sih yang paling menonjol untuk Indonesia sekarang yang memang belum sepenuhnya pro-rakyat atau belum oke gitu? Ada beberapa hal yang saya kira perlu ada misalnya perbaikan-perbaikan. Misalnya prioritas untuk bagaimana pendidikan dan kesehatan, itu sangat penting ya. Dibandingkan misalnya dengan infrastruktur tertentu. Misalnya yang penting apa ya, nggak penting apa sih Bang Fadli? Ya, kalau kita lihat, ada lah ya. Spesifik dong, kita kan butuh penjelasan nih. Maksud saya, ambil contoh mana sehingga saya misalkan, karena ini terlalu luas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.